Pertamina menyebut konsumsi BBM jenis solar bersubsidi di Kabupaten Magetan sudah over 5% lebih. Pertamina harus melakukan penyesuaian agar BBM bersubsidi jenis solar bisa dimanfaatkan hingga Desember 2022. Antrian kedaraan yang hendak membeli solar bersubsidi masih terjadi di Magetan. Pengemudi menyerbu stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang masih memiliki stok biosolar bersubsidi. Pertamina menyebutkan konsumsi BBM jenis solar bersubsidi di Jawa Timur sudah mencapai 70 hingga 80%. Khusus Kabupaten Magetan penggunaan solar bersubsidi sudah melebihi 5%. Seksyen Head Communication Patra Niaga Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Arya Yusa Dwi Chandra mengatakan Piannya harus melakukan penyesuaian agar bisa dimanfaatkan hingga akhir tahun. Kami sampaikan bahwa memang kuota solar saat ini per bulan Agustus 2022 itu sudah tersalurkan sebanyak lebih dari 70%. Untuk wilayah Jawa Timur sendiri memang dari kuota yang ditetapkan untuk solar ya sebesar 2,2 juta kiloliter per tahun 2022 saat ini sudah disalurkan sebanyak 70 hingga 80%. Artinya Pertamina Patra Niaga Jawa Timbalinus memang harus melakukan penyesuaian agar kuota tersebut dapat disalurkan hingga bulan Desember 2022 ini. Itu kenapa kami dari Pertamina Patra Niaga Jawa Timbalinus terus mendorong masyarakat untuk terus mengikuti atau mendaftarkan dirinya atau kendaraannya melalui program subsidi tepat MyPertamina. Karena memang melalui program inilah subsidi tepat sasaran itu dapat terwujud sehingga penyaluran solar subsidi maupun nantinya bahan bakar pertalai akan bisa dinikmati oleh mereka memang yang berhak. Sebagian SPBU di Magetan sudah kehabisan stok BBM jenis solar bersubsidi sehingga pengemudi menyerbu SPBU tertentu yang memiliki stok solar bersubsidi.